Oke, kita akan melanjutkan pada tahap title ya, judul ataupun opener, bahkan untuk kredit title juga kita akan buat oke Langkah pertama, sekarang kita tarik dulu untuk bahannya, kita simpan di area video dan kita buang dulu audio, maksud saya track-track yang kosongnya ya Disini hanya ada satu audio dengan satu video, lanjut kita ke menu title ya, disini ada menu title banyak sekali teman-teman Kita bisa melihat ada kredit title, juga ada title untuk di bagian tengah, bahkan ada deskripsi yang lebih banyak lagi ya Untuk tipe-tipe kredit title yang lebih kompleks lagi Juga disini ada sebuah lower ya, jadi lower itu yang memberikan identitas dalam suatu video baik untuk aktor Ataupun gambar-gambar lokasi, dengan berbagai tema dan berbagai konsep ya Selain dari lower, teman-teman di filmora juga ada opener ya, atau intro atau bumper Di sini area nya bisa dilihat, dan di bawah juga ada title dengan khusus untuk tema wedding ya Di sini ada title wedding, teman-teman nanti kita coba dipraktekan dan di area bawah Sampai ada opener-opener dan juga title-title yang variannya lebih banyak lagi, oke Kita coba saja salah satu untuk kredit title ya, caranya teman-teman bisa di klik saja Di area sekitar kanan, ini adalah hasilnya Nanti teman-teman untuk mengeditnya, caranya klik dulu, tanda plus Setelah itu kita melihat disini ada kredit ya, lalu di klik dua kali Akan ada menu dari kredit title itu sendiri ya Di sini ada animasi, jadi animasi itu untuk pergerakannya Misalkan pergerakannya seperti cinema style ya, jadi bentuknya seperti ini bisa dilihat di sebelah kanan Sedangkan untuk demo desain seperti ini, ini seperti powerpoint Dan untuk mengeditnya teman-teman bisa ditulis saja disini Misalkan untuk kredit one yang pertama kepada sutradara misalkan Di sutradara yaitu misal Riana, nah seperti itu bisa dilihat teman-teman Setelah itu kita bisa lihat seperti ini hasilnya Kalau misalkan sudah teman-teman juga bisa memilih animasi-animasi yang lain Banyak sekali, tidak hanya untuk up scroll, juga down scroll Nah ini yang tadi ya Oke, selain itu teman-teman juga bisa melihat ada opsi-opsi yang lain Disini ada rotasi untuk diputarkan, juga ada scale Besar kecilnya, bagaimana dan selanjutnya ada kompositnya blending ini Untuk perpaduan jika ada dua warna atau lebih ya ketika ada video itu bertumpuk Selain dari itu juga ada advance ya Untuk advance sendiri sebetulnya ini lebih ke satu level, lebih ke manual ya Jadi kita bisa membuat dari awalnya Misalkan disini kita delete saja dan kita buat title Di sini ada text box ya tinggal ditulis seperti ini, ini untuk tulisannya dan ini untuk durasinya Jika ini mulai dari awal ya maka akan tampil sampai akhir video yaitu sekitar 8 detik seperti ini Tapi teman-teman jika ingin tampil atau di warna-warna maksud saya di durasi-durasi tertentu Teman-teman bisa menggesernya seperti ini Jadi ini juga bisa di duplikat misalkan ada 3 title dalam yang berbeda Seperti ini misalkan Oke Maka Yang pertama adalah yang satu Kosong dulu dan yang kedua baru tampil sesuai dari timeline yang kita edit disini Tentunya dengan gaya-gaya yang lain teman-teman bisa dilakukan saja Ini untuk opposite ya Jadi untuk bayangannya Opposite bayangannya Ini untuk blur nya Ini untuk distance nya Ini jika kita menggunakan warna-warna yang ada untuk bayangannya seperti itu Oke Bisa dilihat di area sini untuk settingan bayangannya Oke selanjutnya teman-teman Ini untuk customize dan ini untuk animasi sama halnya seperti yang tadi Oke itu untuk membuat kredit titel kita know saja Dan yang ini kita coba lihat ya kita play Oke ini karena hanya diganti namanya saja yang tadi dan animasinya dibuat pada approll ya Oke itu untuk titel membuat kredit titel Dan sekarang ada beberapa tipe untuk titel sendiri ya Nah seperti ini ini sudah dipasang untuk animasinya tinggal di klik dua kali saja Bisa dilihat teman-teman Oke kita oke kan dulu Kita tambah seperti ini Yang ini kita hapus saja untuk kredit titel ini untuk titelnya bisa dibuat bambar Oke Supaya kelihatan warna hitam kita geser dulu Lalu kita play kembali Oke Seperti ini untuk melihat efeknya tinggal kita klik dua kali Lakukan dengan hal yang sama seperti yang tadi Jadi hanya ini dengan satu kata saja ya Yaitu kata Jon jane du Atau jen du Untuk Titelnya Oke Silahkan Untuk settingannya sama Ini untuk judul Dan teman-teman tinggal dipilih saja Apakah kebutuhannya itu Banyak deskripsi Seperti ini Atau ini untuk menyampaikan pesannya Atau dan Kebutuhan untuk judulnya sedikit saja Selanjutnya disini ada lower ya Lower itu jadi untuk identitasnya Teman-teman bisa dilihat disini konsepnya Ada Seperti untuk Undangan Wedding Bunga Disini juga ada Untuk efek brush seperti ini Caranya sama Kita tinggal tambahkan saja Setelah itu Yang Oh sorry Yang di bawahnya Kita klik dua kali Disini tinggal ganti saja Yang diganti Untuk Your tag Here ya Ini untuk Status Atau jabatannya Atau namanya Seperti itu Kita bisa di klik advance Maka disini ada dua ya Ada Your headline Disini bisa kita klik Kita ganti Misalkan lower nya Disini tempatnya Mobil racing misalkan ya Oke Tempat mobil racing Dan untuk Your tag here nya Disini Teman-teman bisa diganti ya Oke Bisa diganti Diklik dua kali saja Pada your tag here nya Menjadi Mobil Era 70an Misalkan Seperti itu Ini untuk Text dan tentu Dengan digeser Seperti ini Hal-hal yang saya juga sama Ini untuk Preset nya Untuk Efek dari Brush nya Jadi dari Preset bawaan Dari London share Atau dari film war itu sendiri Oke Itu Untuk Lower Bisa kita lihat Seperti ini Oke Luar biasa ya Ini Ini kalau dibuat Diatur efek Sangat banyak Memakan waktu ya Karena Memang lebih Custom lagi Tapi disini sudah Ada efek-efek yang sudah Disediakan Itu untuk Lower Selanjutnya Teman-teman Credit title sudah Description sudah Lower sudah Yang Selanjutnya Yaitu tentang Opening ya Atau intro ya Teman-teman bisa dipilih saja Kita pilih Yang sederhana Misalkan disini Kita lihat Untuk Hasilnya Seperti Motion graph ya Di logo Kita tambahkan dulu Setelah itu Teman-teman Klik dua kali Dan Kita bisa lihat Untuk tulisannya Dan Kebetulan Disini Di versi Adepannya Disini ada Stock ya Versi Scooty nya Yaitu Versi Dari Preset ya Ini tidak bisa Dirubah Teman-teman Jadi kita hanya Diizinkan Merubah Producer by Filmora Atau untuk Tulisannya ya Oke Seperti itu Tinggal ganti Tetapi Untuk Logonya Ini tidak bisa Dirubah Karena ini Sudah merupakan Preset dari Filmora Itu sendiri Jadi teman-teman Tinggal diganti saja Sama halnya Seperti Credit title Yaitu mengganti Teks Ya Itu untuk intro Yang biasa Dan juga ada Intro wedding Ya Kita bisa scroll Kebawah Intro Menggunakan Intro wedding Oke Ya ini Misalkan Kita tambah saja Yang ini Kita hapus Kita coba Play dulu Oke Disini sudah ada Ada kelihatan Intro wedding Kita klik Ya Tinggal kita ganti Disini untuk Tulisannya Bisa dilihat Kita bisa diklik langsung Ini untuk fontnya ya Misalkan Disini Riana Dan Depi Ya Untuk Calon Memplaynya Dan ini Untuk Tanggalnya Misalkan Mei 7 7 Misalkan Selasa Ya Dikita Promotnya Tanggal Dulu Maaf Sesuai Hari Setelah Hari Lalu Tanggal Dan Bulan Baru Tahun Seperti itu Pontnya Juga Bisa diganti Menjadi Pernikahan Atau Misalkan Akad nikah Oke Seperti itu Kita coba Play dulu Hasilnya Bagaimana Kita Oke Untuk Timeline Kita Persempit Oke Supaya Lebih Jelas Kita Play Ya Inilah Untuk Bumper Dari Filmora Dengan Konsep Nikah Atau Wedding Dan Masih banyak Yang lainnya Jadi Konsepnya Silahkan Dimasukkan Kedalam Timeline Lalu Di klik dua kali Lalu ada Untuk Pond Disini Kalau ingin mengganti Teman-teman Bisa dengan mengklik saja langsung tulisannya Atau Bisa masuk ke Modu Advance ya Disini lebih custom lagi Mulai dari Kapan dia muncul dan kapan dia Berakhir dalam satu Timeline Yang nanti diterapkan pada Timeline utama Seperti itu Oke Itu dulu Untuk Title Semoga Bermanfaat Kita lanjut pada Video selanjutnya